Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Baling-baling mixer Sebelum itu, mari kita bahas tentang perbedaan antara stand mixer dan hand mixer Sebenarnya, keduanya sama saja, yang membedakan hanya bentuknya Stand mixer digunakan untuk membuat adonan dalam jumlah banyak dan pengadonan dalam waktu lama Keduanya sama-sama punya baling-baling yang bisa dicopot dan dipasang sesuai dengan kegunaannya Stand mixer dan hand mixer punya ketiga jenis baling-baling ini, hanya bentuk dan ukurannya saja yang berbeda Pedal digunakan untuk mencampur adonan yang tidak membutuhkan udara Misalnya saja, untuk mengocok mentega dan gula untuk membuat krim Bisa juga untuk membuat frosting untuk cake Selain itu, bisa juga untuk mengocok adonan cake Wish Wish juga sama-sama untuk mencampur adonan, namun dalam proses mengocokkan akan ada banyak udara yang masuk Bentuknya hampir mirip dengan pedal, tapi garis besinya jauh lebih banyak Contohnya seperti pembuatan mereng atau whipped cream Keduanya butuh udara agar hasilnya mengembang sehingga menggunakan wish adalah yang paling tepat Dan yang terakhir adalah dough atau hook Biasanya berbentuk spiral atau huruf C pada stand mixer Dough atau hook lebih sering digunakan untuk mengocok adonan yang lebih berat dan butuh waktu istirahat Karena campuran ragi sebelum diolah Adonan tersebut biasanya digunakan untuk membuat roti, pizza, atau cinnamon rolls Nah, Seth Lover sekarang sudah tahu kan fungsi dari masing-masing baling-baling pada mixer Jangan lupa diperhatikan di rumah ya And also don't forget to like, comment, share, and subscribe our YouTube channel Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.